Intro Setelah mengakui perbuatannya, petugas mengetahui motif pelaku nekat merampok pengemudi taksi online untuk mengambil mobil korban. Rencananya mobil korban akan digunakan untuk mudik ke kampung halaman di wilayah pelalawan. Sempat mengaku sebagai korban perampokan oleh pengemudi taksi online, pelaku yang berinisial S ini akhirnya mengaku bahwa telah melakukan percobaan perampokan yang mengakibatkan pengemudi taksi online alami luka parah di bagian leher. Kasat reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Andri Setiawan mengatakan pelaku ini sudah merencanakan perampokan sejak awal, sehingga pelaku memesan taksi online dengan tujuan untuk mengambil kendaraan milik korbannya. Pada awal rencana jika pelaku berhasil mendapatkan mobil korbannya, kendaraan korban yang diambil pelaku akan digunakan untuk mudik ke kampung halamannya bersama temannya ke wilayah pelalawan. Peristiwa kronologisnya Maxim yang dilakukan penganiayaan dengan motif untuk mendapatkan kendaraan daripada korban, yaitu yang bersangkutan ingin merencanakan untuk pulang kampung atau di wilayah masih di wilayah Riau, yaitu tempatnya di Pelalawan. Namun sayang aksi pelaku diketahui oleh warga karena korban sempat menabrakan mobilnya ke rumah warga yang mengakibatkan warga kedua rumah. Danata melaporkan.